Pada Pokan Order memang sangat membantu Peko dalam perebutan gelar juara. Mengalami start yang buruk Peko sempat melorot sampai posisi tujuh. Setelah pertarungan Sengin, Bastianini mulai meninggalkan dua murid pada Pokan yakni Morbidele dan Bezzeci. Setelah ini kejadian unik pada Pokan Order, terjadi saat berjajar berturut-turut Morbidele, Bezzeci dan Peko. Bezzeci tidak ada huja, tidak ada angin tiba-tiba Bezzeci melebarkan diri pada tikungan, sehingga dengan mudah Peko lewat. Yang lebih lucu lagi, Morbidele sengaja membuka rasing lain dan mengurangi gasa agar Peko dengan mudah melewatinya, padahal mereka sama-sama memakai GP24 yang agak lucu bisa dengan mudah overtake di lintasan lurus. Belum lagi Bastianini menghibahkan podiumnya pada Peko, jadilah Peko kenyang mendapat durian runtuh sekebol. Belum lagi Acosta yang finish di depan Peko masih dalam investigasi tekanan ban.